Dingunan ribet memilih KPR Ajukan KPR kamu di kpracademy.com Halo Sobat KPR Ini ada pertanyaan menarik Cicilan KPR selalu naik tiap tahunnya Ini normal gak sih pak? Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali Tapi saya langsung coba jawab sesederhana mungkin Mengenai kondisi-kondisi yang mungkin jadi penyebabnya Jadi, kalau saya coba lihat Dari pengalaman KPR kami selama ini Setidaknya ada dua kemungkinan penyebabnya Nah, penyebab yang pertama adalah Bapak atau ibu mengikuti Tawaran program bunga KPR fix yang berjenjang Dari bank penyedia KPR tersebut Bunga fix berjenjang ini adalah Program bunga yang dari tahun ke tahun Ada perubahan Kemungkinan besar perubahannya naik, meningkat Jadi, bisa jadi Bunga fix di tahun pertama Misalnya dikasih 7% Bunga fix di tahun kedua Berlaku setahun 8% Bunga fix di tahun ketiga Menjadi 9% Dan demikian seterusnya Nah, itu adalah program bunga fix yang berjenjang Itu teman-teman akan ngerasain peningkatan Angsuran nih setiap tahun Kenapa? Karena begitu masuk Masa bunga fix yang lebih tinggi Mau nggak mau kan Angsuran teman-teman mau nggak mau disesuaikan kembali Nah, berikutnya untuk Kemungkinan penyebabnya yang kedua adalah Teman-teman udah masuk ke Periode bunga floating Dan kebetulan Kebetulan ya Pada saat bunga floatingnya lagi direview Oleh pihak bank Ternyata Bunganya itu naik lagi Jadi, berasanya kayak Naik terus nih Waduh Nah, kondisi yang kayak gini Memang kondisi yang Nggak nyaman Sama sekali nggak enak Apalagi Dari bunga fix Masuk ke bunga floating langsung Biasanya itu berasa banget Kayak loncatnya jauh gitu Jadi, bisa jadi nih Contoh Bunga fix kita misalnya di 5% Tapi pada saat masuk ke bunga floating Itu naiknya ke 12% Nambah 7% Itu bikin sakit kepala Nah, seberapa pusing sih? Kira-kira rasanya? Nah, ini kita pakai contoh dulu ya Jadi, seandainya nih Teman-teman ambil pinjaman 1 miliar Dengan jangka waktu 20 tahun Dan, teman-teman Dapat bunga fix Satu tahun Di 5% Nah, ini Kalau teman-teman Jalanin Ini teman-teman Akan perlu bayar Angsuran Per bulannya Sekitar 6,6 juta Nah, nanti Pada saat masuk Ke dalam bunga floating Yang 12% Atau Itu naiknya 7% Bunganya Itu teman-teman Akan jadi Perlu bayar Angsuran Sekitar 11 juta Oke Jadi, kebayang ya 7%-nya itu Dari sekitar 6,6 juta Jadi, 11 juta Rasanya lumayan ya Hampir 2 kali lipatnya Kalau secara persen memang Dari 5 ke 12% Ya, 2 kali lipat lebih ya Tapi, angsurannya memang Tidak naik sampai 2 kali lipat lebih gitu Tapi, kan tetap aja Ngeri banget Dari 6,6 juta Tiba-tiba Pengeluaran per bulannya Harus jadi bayar 11 jutaan Itu kan Ya, saya sih Lumayan kebayang ya Pusingnya gimana gitu Apalagi kalau Pas ngajuin KPR Notot-notot Oh, saya bisa nih Bayar 6,6 gitu Oke, nanti tahun depan Naik-naik Paling ke 7 juta 8 juta Saya masih sanggup Kan saya ada naik gaji Saya promosi Ini itu Oke, dalam bayangan teman-teman Tapi kan naiknya dari 6,6 ke 7 atau 8 doang Tapi, realitanya Naiknya bisa sampai 12 Nah, itu kan Serem ya Sebenernya Siapapun lah Misalnya itu Kenaikannya Fantastis Gitu Nah, jadi Teman-teman Perlu hati-hati banget ya Buat Yang ngambil bunga fix Cuma 1 tahun Terus Ngadepin bunga floating Perlu waspada sekali Dengan kondisi Perubahan angsurannya Luar biasa signifikan Nah, kalau saat ini Ada sobat KPR Yang sekarang lagi Ngerasa Ini angsuran saya Ketinggian nih Waduh Ini gimana ya Caranya supaya saya bisa Ngecilin lagi nih Angsuran Waduh Bener-bener menyulitkan saya nih Kondisinya Nah, teman-teman Jangan ragu lagi Ajukan saja takeover Lewat website KPRakademy.com Nanti cek link di deskripsi ya Begitu teman-teman Melakukan pengajuan Kami akan melakukan Proses screening Dan kami Akan membantu teman-teman Sepanjang proses pengajuan tersebut Kami akan mendampingi teman-teman Jadi di saat Nanti teman-teman Ada kendala Di dalam proses pengajuan tersebut Kami akan bantu Carikan solusinya Baik itu Ke bank yang lain Atau Lembaga pembiayaan alternatif lainnya Jadi teman-teman Nggak perlu khawatir ya Begitu teman-teman Melakukan pengajuan Takeover KPR Maupun pengajuan KPR Melalui KPRakademy.com Dan lolos Proses screening kami Teman-teman Akan didampingi Pada saat menjalani Proses analisa KPRnya Sampai Pinjaman teman-teman Itu bisa Dilakukan akad KPR Dengan demikian Kalau teman-teman Ada kebingungan nih Di tengah jalan gitu Kok saya diminta kayak gini Syaratnya begini Saya mesti apa ya Saya mesti nanya apa Saya mesti nawar Atau saya mesti bagaimana Nah Teman-teman Bisa Bertanya pada Tim kami Yang mendampingi Pengajuan KPR Teman-teman Oke Sampai disini dulu Episode kali ini Semoga informasi yang Disharingkan Bermanfaat Dan jangan lupa Share ke teman-teman yang lain Supaya lebih banyak Yang bisa mengambil Manfaat yang sama Sampai jumpa Di episode berikutnya Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa